Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk kali ini kita akan berbagi yaitu kita mau bikin bibit yang langsung besar bibitnya seperti ini yang sudah kita sambung setelah satu kemarin kita sambung jadi kalau kita kanan kirinya yang satu jadi tapi belum yang satu ini saya pastikan jadi Oke nah itu jadi walaupun mungkin kurang seger tidak apa-apa Oke lanjut kita akan membuat temperan lagi apa itu kita buang dulu nanti Oke teman-teman lanjut ini dia tadi yang sudah kita tempel nah sekarang kita akan tempelin lagi dengan biwit montong-montong-montong lagi tidak apa-apa tersebut yang kita pakai seperti ini sekarang depan ada yang megar tidak apa-apa kita tempel di sini untuk cara penempelan takutnya tadi dibilang kita tidak total dalam ngasih ilmu kemarin ada yang bilang komen kayak seperti itu kita jelaskan Oke untuk pertama penyayatan teman-teman Oke kita beri tempat dulu disini Oke seperti ini sampai ke kayu paham teman-teman harus bisa paham karena penyayatan ini sampai sampai ke kayu antara perbatasan kayu dengan kulit ini saja cukup ya kita bisa pakai cara menaruhnya seperti kita buat kelupas kulit kelupas kulit bisa seperti ini bisa juga tidak perlu dibikin repot lalu untuk penyayatan kenapa kita pakai selalu seperti ini saja kita kita walaupun posisi menempel juga kita tetap memakai sayatan kapak tujuan kita cuma supaya nantinya kalau kita memakai sayatan kapak akan mendapatkan kambium dari kulit dan juga dari kayunya ini tidak perlu tidak boleh lama-lama oke ya kita antara kayu dengan kulit sangat oke ini terlihat teman-teman nah seperti ini jadinya nanti bisa dilihat rapat cukup seperti ini saja sebenarnya sudah ada yang jadi ini sambung pucuk tapi kita kurang puas kita pakai tepel lalu samping di sini di bawah sini juga sudah jadi ini juga tapi tidak apa kita buat lagi di sini supaya lebih patent lebih bagus untuk pengikatannya sudah saya jelaskan teman-teman kecepatan perlu saat kita penempelan tadi kalau sudah tersambung atau tertempel untuk pengikatan jangan terlalu buru-buru utamakan kerapihan untuk pengikatannya untuk pengikatannya apalagi sudutnya seperti ini nah sudut seperti ini harus lebih lebih hati-hati nantinya akan dihasilkan yang bibit cepat besar batang ini baru kita cabut teman-teman baru kita cabut lalu kita sambung dengan durian unggul memotong juga kemarin penempelan yang ada saya sudah kita sambung dengan montong sudah jadi tapi kita mau yang topworking yang sambung samping supaya batangnya lebih terlihat kuat kita mau kombinasikan sekalian oke sudah selesai teman-teman kita bikin bibit super besar super cepat dan juga super oke lihat nih montong ini yang belum jadi ini dari tembaga terlihat batangnya besar endresnya besar tunasnya masih macet kita tidak tahu yang penting kita tunggu saja dan yang atas tetap montong atas sudah jadi untuk montongnya iya bisa dilihat sudah jadi untuk jenis montongnya sudah jadi sebelahnya kita kasih montong lagi oke teman-teman kita lanjut ke penyungkupan oke teman-teman sudah selesai untuk penyungkupannya biasanya dalam 20 hari sudah jadi oke kita lihat yang sudah jadi ini dia teman-teman tempel atau sambung samping yang sudah jadi cukup oke karena kalau dengan sambung samping mungkin penempelan akan lebih kuat oke kemudian kita lihat seperti ini Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih